Sampah yang menumpuk di pasar keragot kini menjadi masalah utama di kota Cilegon. Sampah yang berceceran di sungai membuat irigasi di sungai belakang pasar keragot menjadi alih fungsi. Di seluruh kota Cilegon bahkan disinyalir sampah menjadi pemandangan yang sering disaksikan yang memenuhi irigasi. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dinampingi Lurasuk Bajaya Ade Rizki Gurdiawan melakukan pengerukan sampah yang ada di sungai pasar keragot. Kasubag UPTD Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Habibi mengatakan, dirinya mengaku perihatin atas kurangnya kesadaran warga yang membuang sampah secara sembarangan. Karena, kata dial sampah yang ada di sungai pasar keragot tersebut merupakan dari pedagang. Harus diutamakan terkait dengan kali yang ada di wilayah Tuhan Sampah Bajaya ini. Kemudahan para pedagang bisa menyadari terkait dengan kebersihan, baik itu di kali, pasar keragot termasuk di pasar keragotnya sendiri. Kemudahan ini bisa memberikan kesadaran para pedagang yang berusaha, pedagang di pasar keragot untuk sama-sama menjaga kebersihan, jangan sampai membuang sampahnya sembarangan. Sekian laporan dari kami di Guruan Sampah Bajaya dengan Dinas terkait. Alhamdulillah, hari ini diadakan pengurukan sampah oleh UPD termasuk UPD Pasar dan DKP Kota Silbon. Terima kasih. Temporannya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.